Jadi teman-teman, ini akhirnya kita kasih tau bahwa Ini lah pemilik Youtube ini adalah Fans Miliknya Gustavo Channel Gustavo Sena ya Sport 77 ini Safe, Mamat Al-Katiri Kami bersama Mamat Al-Katiri Apapun yang terjadi, Mamat Al-Katiri Harus ada disini Disini ngomong, nanti pas udah ditetapi Udah masuk, Mat, yang sabar ya Begitu doang Maju, jangan minta maaf Bas-maju, tidak ada yang di belakang Oke, hari ini coach Apa? Apapun masalah yang terjadi, sepak bola adalah obatnya Oh, betul sekali Iya, iya Tadi malam Champions League Sekarang kita ngobrol-ngobrol bola, memang obat sumpah Ini obat sih Refresing ini Refresing, refreshing Dan hari ini kita sudah kedatangan seseorang pemain Gelandang Apa ya kita sebutnya ya? Gelandang apa ya? Metronom Klasik number 10 Klasik number 10 Mengatur Pengatur ritme Pengatur permainan Yes Pengumpan-pengumpan jitu Flamboyan Itu 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 poinnya yang Karena saya suka Gelandang-gelandang Flamboyan Nah, inilah dia Gustavo Senang Ngeliat Gustavo Senang sama mama tuh kayak pinang ya Kenapa? Mirip Pinang dibagi berapa? Dibelah berapa pinangnya? Apa kabar bang Gustavo? Halo apa kabar semuanya? Bye 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 Masih di Indonesia ya? Saya kira sudah balik Kemarin sempat balik Sempat balik Tiga tahun Untuk ambil lisensi kepelatian Ambilnya di Argentina? Di Argentina Kenapa tidak ambil disini? Tidak percaya? Bukan Di A Saat ini Dan Apro Lagi yang proses Itu Conway Ball ya berarti? Conway Ball Conway Ball Apro berarti Kalau Apro lagi proses Sebentar lagi Sudah bisa menjadi pelatih Liga 1 gitu Iya Betul Mau jadi pelatih nih Seperti Gustavo Saya selalu penasaran tuh Seorang gelandang Nomor 10 tuh Kalau dia melatih sebuah tim itu Gimana apakah taktikal Apakah Defense nya kan Biasa berentakan tuh Kalau Iya kan Kalau gelandang Nah tapi kita mau Ngobrol-ngobrol Soal Malang melintangnya Gustavo Sena Di sepak bola Indonesia lah Awal Awal Masa dulu di sana Itu udah main bola belum sih? Di Argentina Aku memang main bola Dari tahun 5 tahun Dari umur 5 tahun Sudah main bola Sudah pegang bola Pulang sekolah Main bola Habis itu masuk ke Akademi Ke juniors Klub apa tuh? Akademi 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 Kolon de Santa Fe Dari kota saya Akademi Kolon de Santa Fe Team Liga Satu Liga Argentina Sabatini Setelah itu Aku Mur Padulas Town Tiga Blas Padulas Town Surah Pisa Dari Kero Varga Aku surah Dipanggil Untuk Team Boca Juniors Boca Juniors Akademi Boca Juniors Dipanggil Untuk Brancat Kesana Dari saya Tinggal di kota Santa Fe Asanya kota Santa Fe Boca Juniors Di kota Buenos Aires Jakarta Surabaya Dari aku Pilih Pisa Dari keluarga Untuk Impian saya Main Bola Dari tinggal Di mesnya Di Boca Juniors Sendiri Udah Pisa Dari keluarga 14 tahun 14 tahun Di Boca Juniors Saat itu Ada yang Naik ke Eropa Pemain-pemain Kalau Boca Juniors Banyak Waktu angkatan Cela Aku Waktu itu Main Junior Sampai Main Senior Main Profesional Waktu itu Aku main sama Carlos Tevez Roman Requelme Palermo Iya Kalau umurnya Seangkatan Kan Kan Itu favorit gue Sepanjang masa Saya Tevez Carlitos Oh mereka kalau El Apache El Apache Requelme sama Tevez Kalau selebrasi gini Barang-barang ya Kalau Tevez Gini-gini Iya betul Oh iya Salah satu pemain yang Diluar Juventus Tapi saya suka Itu Pirlo Tevez Yang pada akhirnya Doa saya terkabul Mereka ke Juve Iya Carlitos Sama Carlitos Berarti kenal Kenal lah Kenal Salam ya Salam Ya dulu Satu tim Kita satu tim Di tim senior Di Boca Junior Sempat masuk tim senior Sempat Aku sempat Main di tim senior Di Boca Junior Tapi waktu itu Si agak susah Untuk pemain muda Soalnya Banyak pemain bintang Dari Jantarban saya Agak Agak kurang sih Tapi walaupun Sempat Sempat main Aku ada Di situ Tapi Pemain bintang Banyak banget Jadi agak Agak susah Untuk jadi pemain inti Waktu Gustavo Cena Kecil itu Mengidolakannya Siapa sih pemain bola nya Waktu saya kecil Ya dari Saya kecil Untuk Berposisi Saya sih Rikelme Rikelme aku suka Gajah Gajah Bermainan dia Dia kan Umurnya Mungkin 10 tahun Di atas saya Jadi kalau 14 tahun Berarti Rikelme udah 24 Waktu itu ya Iya Berarti Pertesan mainnya Kayak Rikelme gitu ya Santai Gak banyak lari Main pinter Pasti Umpan-umpan Membelah lautan Ruman Rikelme Nah terus Di Boca Junior Berapa tahun Waktu itu Di Boca Junior Dari Junior Sampai Senior Mungkin Sekitar 5-6 tahun 5-6 tahun 5-6 tahun disitu Kemudian pindah ke Kemudian dari Boca Junior Pindah ke Ke Red Star Di Serbia Oh Ini Red Star Kreven Zeverda Aku sempat Masih muda Aku sempat Pindah ke situ 6 bulan Habis itu Nggak cocok Juga pelati Nggak suka Kalau disana kan Mereka suka Acara permainan Mereka Eropa Timur Kotok Jadi Aku juga Nggak betah Pelati juga Nggak begitu Tertarik Dengan permainan saya Akhirnya Aku Pilih untuk Balik ke Argentina Dan dari Argentina Ada tawaran Untuk datang ke Indonesia Aku masih umur 22 21 22 Wih muda sekali Itu siapa yang menawarkan Ke Indonesia Sebenarnya Waktu itu Ada Manager Persija Iker Manila Iker Manila Iker Manila Dia Dia sempat berangkat Ke Argentina Untuk cari pemain Dia pertama Pilih pelati Pelati Waktu itu Garcia Kambong Dia juga Mantan pemain Boca Juniors Dan mantan Pelati saya Di Boca Juniors Jadi dia Dia bilang Ada tawaran Dari Indonesia Kamu mau ikut Tidak gimana Si pelati ini Pelati ini Aku Oke-oke aja Pertama kali Kan aku Cari Indonesia Di Google Karena ada Gimana sih Jauh banget Gimana Dia dan Ayo Jauh aja Kita jauh aja Kalau mau gak cocok Langsung Kita pulang Tapi Tapi cocok banget Karena aku Sudah Sudah pasti cocok banget Kalau bilang Saya tidak cocok Eh anak Kenapa 10 tahun Lebih Di Klub Indonesia Jadi akhirnya Gara-gara IG Kamanila Datang kesana Terus Mengambil Kambon Bahwa Gustavo Cena Cace De Porras Ya Cace De Porras De Porras Ditawarin juga Ya sama Ditawarin juga De Porras waktu itu Kalau gak salah Main di Liga 2 Di Farro Caril Oeste Tim Liga 2 disana Ya kita Barang satu paket Pelati sama Ada tiga pemain Abis itu ada Dua laki Yang ikut juga Lima pemain dari Argentina Waktu itu persisnya Kenapa waktu itu Tidak merayu Teves Atau Require This is Indonesia bro Eropa Bullshit Kemudian datanglah Gustavo Cena Ke Indonesia Ke Persija Ya saat itu Klub pertama ya Gustavo Cena Di Indonesia Saat itu Bagaimana pas Melihat Indonesia Gustavo Cena Pertama kali melihat Indonesia Dan bermain di Liga Indonesia Aku sangat tertarik Si Soalnya Aku seorang yang suka Terlihat stadion Penuh 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 Dan apalagi Persija Dejek Penuh Luar biasa Jadi Aku tertarik Dengan Suasana Sepapola disini Hampir mirip Dengan Suasana Argentina Jadi aku Coba satu tahun Coba dua tahun Habis itu kan Senang Jadi Tata Main disini Itu yang tertarik Dengan Saya Suasana Sepak bola Karena ketika Gustavo datang Ke Indonesia Deporas langsung Jago Jadi pencetak gol Penyerang ulung Disini Deporas tuh Caci Terus Gustavo Hernan Ortis juga Main bagus banget tuh Saat itu dengan Rambut ala Juansorin Itu Tengga Terus Gustavo Cena Main juga Gelandang Bagus Walaupun agak pendiam Kalau dulu ya Agak Tidak pernah Apa-apa Dijatuhin juga Diam Ini Diam Cuma angkat tangan Doang gitu Ya aku Beratasi Memang Agak Lebih lama Daripada Teman-teman Saya online Mungkin kan Sepak bola Indonesia Waktu itu Sangat Keras kan Beda dengan Sekarang Udah Udah mulai bagus Tapi waktu itu Memang Apalagi Kalau main di Medan Main di Surabaya Pertandingan Big match Memang ada Main keras Jadi aku Siapa yang jatuh Siapa yang jatuh Jackson Wah Berhasil jatuh Ada Argentina Berhasil jatuh Takut ya Takut Setan Tau sepak ini Oke Oke Nah Mengamati sepak bola Indonesia Saat itu Selain stadion penuh Berbairannya Keras ya Bati ya Keras Keras Permainan keras Waktu itu keras Sekarang udah Agak ringan sedikit lah Udah Tapi waktu itu Memang Memang Pemain Indonesia Memang suka main Main keras Jadi aku Gara-gara itu Atau karena itu Aku Gravitasi saya Agak Terlambat Iya karena Kalau melihat Cace Deporas kan Cukup ekspresif gitu Kalau itu Bisa marah-marah Kalau dia Mereka kan Suka Tipe permainan mereka Keraskan juga Kan otok juga Aku kan Stylist Stylist Jadi Kalau aku Dari belakang Aku Gimana Gini Ya Tasi Agak Agak Kaget Terus melihat Kondisi Stadion-stadion di Indonesia Saat itu gimana Dengan rumput yang Saat itu Saat itu Masih Baru kurang sih Kalau kita menilai Dari Stadion Argentina Tapi sekarang Seperti Indonesia Sudah Sangat maju Katanya mirip Labung Bonera Stadion Tidak ada Satu Tapi kan Tapi Di Liga Indonesia Kemudian Bisa adaptasi Harusnya kan Di Serbia Waktu itu Itu kan gagal Karena permainan Ngototnya Kenapa di Indonesia Termasuk berhasil Gustav Fusena Karena Di Indonesia Bukan Main 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 Keras Itu masanya Di Eropa Main Main Duel Iya Jadi waktu itu Pelati Waktu itu Saya ada disitu Dia bawa Gelandan Yang tinggi Yang Korja keras Yang Sliding Yang Beda Kalau aku Berarti tergantung pelati juga ya Tergantung Sangat penting ya Memang Dia mau strategi Taktik bagaimana Itu harus Ada pemain Seperti itu kan Jadi dia Waktu itu Ganti pelati Masuk dia Dia bawa pemain Yang dia ingin Seperti apa yang dia Akan Lakukan di lapangan Itu waktu di Persija Siapa itu pemain Pemain Indonesia Yang akhirnya Langsung dekat dengan Gustavo Waktu itu Waktu di Persija Memang Pemain Kualitas semua Ada Ismet Sofian Ada Bambang Pamukas Bu Isu Arsono Ada Elie Boy Elie Boy Gelandan Agada Agus Indra Waktu itu Udah mulai Dapat tempat ya Udah mulai Dapat tempat juga Si Leo Tupamahu Sekarang di Wally United Jadi memang Tim luar biasa Tim luar biasa Kita juara Copa Banjos pertama Kita yang juara Piala Banjos Kita Di Ganya Kita juara dua Memang luar biasa Tim Bambang Pamukas Semua Aku memang Saat ini Masih-masih ada Ulungan sama mereka Masih ada Ulungan baik sama mereka semua Yang membantu adaptasi Yang terlambat ini Dari pemain Indonesia sendiri Siapa? Dari pemain Semua Memang semua Aku Aku jujur Waktu aku pertama Kali datang ke Indonesia Bukan Namanya Sombong sih Tapi aku Agak Jauh dari Pemain lokal Aku selalu Kumpul sama Pemain asing Gitu-gitu Tapi Mungkin Mungkin Karena aku masih Malu atau apa Tapi akhirnya kan Apa namanya Ikuti mereka Gimana Kalau ajak makan Akhirnya kan Bahasa Indonesia Bisa sangat cepat juga Mungkin 5-6 bulan Sudah bisa Komunikasi Tapi ada guru sendiri Bahasa Indonesia Enggak ada Cuman teman-teman Ikut-ikut saja Iya Ikut teman-teman Kalau saya salah Kamu salah Mereka yang koreksi Mereka sangat Sangat bantu Waktu itu Timnya memang Luar biasa sih Mau jadi adaptasi Cepat ya Kalau terhadap cuaca Dan makanan Cepat juga Kalau Makanan Sampai sekarang Aku gak bisa makan pedas Misalnya Aku gak bisa makan pedas Sama sekali Kalau makanan Indonesia Bisa Semua Tapi Tanpa pedas Misalnya Nasi goreng Soto Semua mie Semua bisa makan Semua aku suka Tapi asalnya Gak pedas Berarti dari awal datang Makanannya sudah cocok Cuma Bumbu-bumbunya ya Bumbunya-bumbunya Harus 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 Resep Argentina Tapi kalau Kalau main Gustavo Kan kalau Pemain Argentina Suka minum teh yang Mati 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 Namanya mati Bawa Selalu Kemana-mana kita Kalau gak ada mati Itu Itu buat apa sih Mati itu Kok semua pemain Argentina Itu sepertí Agualnya sayada Indonesia Gana aku Bawa sepul Limau Laskilo Dibu Andara Polisi Polisi Bawa 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 Narcoba Tapa Tena Naya Bawa Saku Inanit Mate Aku Aparmanya Kasiliat Gambar Nya Semua Itu Sepertite Chuman Champur Andiklas Minunza Macedotan An Champur Airpanas Itu Semua Karwal Gak ada Misalnya Kalau Ada yang bilang Kalau kamu minum itu Sama aja Sama seperti Tee Sama seperti Tee Tapi Bedanya apa Dengan Tee Tee Disini Kenapa Hampir harus Bawa 15 Kilo Cara minum Cara minum Pake sedotan Disini Gak ada Kalau kita Campur Tee Biasa Disini Gak bisa Pake Sedotan Tergantung Beli dimana Kalau beli Di pinggir Jalan Ada Dikasih Plastik Ada plastik Sedotan Oh itu Mate Karena Eloko Eloko juga Edik sekali Dengan itu Kalau Loko Dia gila Kayak jemilan Sedikit Sekarang Kalau dulu-dulu Susah banget Dapat Alatnya Dapat Sedotan itu Dapat Apa namanya Mate sendiri Sherba Namanya Sherba Itu namanya Sherba Kalau sekarang Kamu ke supermarket Indonesia Ada Aku kaget Kemarin Memang harganya Gila-gila Bukan seperti Argentina Bisa 20 kali lipat Tapi Sekarang bisa Bisa dapat Di supermarket Indonesia Bisa dapat Lebih gampang Di Argentina Semua orang Minum itu Semua Semua Sembilan puluh Sembilan Porsi Orang di sana Itu seperti Kalau kita mau sarapan Mate Kita jalan-jalan Sama Mate Mau nonton TV Mate Itu Udah Seperti Indonesia Nasi Kita mate Ada mate Ada mate goreng Makan 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 Sini kan Pagi nasi Siang nasi Sore nasi Malam Kita mate Lebih bagus itu Sherba Tapi bikin kenyang Bikin kenyang itu Tidak ya Cuma Cuma Binuman ya Es bisa Bisa es Kalau misalnya Di orang Uruguay Suka minum es Orang Uruguay Paraguay Suka minum es Sama caranya Tapi es Kalau kita Panas Bela saran saya Sumpah Gara-gara Lihat video Eloko Apa-apa Jalan-jalan Suka pegang mata ya Dulu jaman Masuk stadion Waktu masih disiarkan Anteve Masuk stadion Eloko itu udah pegang Nah saya pikir Minuman kayak Pop Ice Dulu kan Pop Ice Lagi terkenal Lagi terkenal Sepikir itu Ya memang Kita di Eropa Kamu lihat Suarez Messi Semua Tiap hari Mau latihan Mau main Bagaimana Seru nih Kita coba Kita coba ya Kita coba ya Gue pengen tau Kenapa kemarin gue bilang Langsung bawa Dulu Waktu Marcos Flores Pertama kali datang Itu Bawa-bawa mata Itu apa sih Mau coba gak Bekas dia kan Udah coba Mau coba Thank you Rasanya Beda Nah terus Dari Persija Kan Caci Deporas Dan Ortis itu Ke Semarang Kenapa gak ikut Ke Semarang Waktu Gustavo Cenda Aku Abis dari Persija Sempat pulang Main Setengah Setengah musim Di Dekat kota saya Karena aku Masih mau Mikir Kembali ke Indonesia Kembali ke Indonesia Tapi Kembali ke Indonesia Kembali ke Indonesia Kembali ke Indonesia Kembali ke Indonesia Aku ke Medan Persebaya Surabaya Aku Dan Sundatan Di Argentina Sain kontrak Dengan Persebaya Kita nunggu ITC Tiga bulan Pad bulan Gadi kirim kirim Sama tim lama Saya di Argentina Mereka Nganggin Mereka kirim Tapi Sudah telat Jadi aku Harus Mereka udah Pilih pemain Pemain lain Pergantian saya Dan akhirnya Saya pindah ke PSMS Medan Berarti langsung ke PSMS The Dream Team nya PSMS Bombom Juliet Bombom Juliet James Coco James Coco Kolomel Di belakang siapa Murfi Murfi Kungunple Murfi Kungunple Supardi Supardi Mahyadi ya Ada ya Mahyadi Mahyadi ada Satiawan Satiawan Sinaga Marcus Horison Itu tuh Itu tuh PSMS Yang ke final Liga Jarum ya Iya Final Copa Apa final Liga Liga-Liga Final Liga ya Di Jarak Harupat Oh iya Final Liga Yang juaranya Di semifinal Mengalahkan Persipura Semifinal ya Harusnya kita Main final juga Di GBK Tapi gak tau Masalah apa Alasan apa Waktu itu juga Kalau gak salah Supporter juga Ada masalah Di luar lapangan Di luar stayon Jadi akhirnya Kita satu hari sebelum kita main PSC Putuskan Kita pindah Main di Bandung Tanpa penonton Jadi gak enak sih Gak seru Uyalah final Final Tanpa penonton Aku masuk Ini final Liga tribun Sepi Memang gak Tidak ada Ini ya Tidak ada Apa Energi tambahan Iya betul Tapi Mau gimana lagi PSMS di musim itu tuh Sangat kuat ya Sangat Sangat kuat Itu memang Tim Sangat kompak Waktu itu Sangat kompak Di luar Di dalam Lapangan Memang Waktu kita latihan juga Kita memang Enjoy Satu sama lain Jadi terlihat Di lapangan Di stadion Teladan tuh Hampir gak Kalah-kalah Kayaknya Medan saat itu Gak pernah Kalah kita Kalau Kita kalah 2-1 Cuma Satu game Waktu itu Aku Pertama Aku keluar Ke rumah Langsung Ke rumah sakit Aku Kena Sikutan Di kepala Terus langsung Oleng Iya Gak tau Ada dimana Kalau di Medan Main di Medan Adaptasinya Udah aman tuh Gak kayak pertama Ke Indonesia dulu Sebenarnya Waktu saya Ke Medan Si manajemen Pingiliat saya Aku dari Persebaya Kan Ke Medan Aku waktu itu Sempat bulan Gak main Terus Mereka Pingiliat saya Manajemen Kan Oke Kita Sebenarnya Kita Pingiliat kamu Oke Gak masalah Gak masalah Kita Selama karir saya Jadi Sentuhan hilang Dapat Free kick Gak Jauh dari Gawan Mau pas 2 meter Sala Mau kontrol Bola Sala Semua Semua itu Paling buruk Kalau ada Penonton Yang saya Saat itu Bila Itu Kena gak bisa Main bola Karena 4 bulan Tidak main Itu ya Karena 4 bulan Gak main Terus Main lawan Anak kecil juga Sebenarnya Gampan Tapi Waktu itu Aku Sala Semua Yang bisa Buruk Dapangan Aku Lakukan Tapi Waktu itu Pelati Freddy Muli Bila Tidak masalah Si Manajemen Gak Kontrak Saya Saya Dapangan Gak 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 Tapi Pelati Waktu itu Masih Aku Tau Kamu Dia Bila Aku Tau Kamu Estamina Kamu Kurang Bagus Kamu Kurang Tidur Kita Kan Kontrak Kamu Tapi Pelati Tidur 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 Sangat Percaya Sama Saya Dan Memang Di PC Mes Menurut saya Si Tau Terbaik Saya Percaya Di Percaya Pelati Lain Bila Kamu Kita Gak Contrak Kamu Kamu Tapi Dia Nelai Saya Dari Satu Game Jadi Dia Lansung Percaya Pada Saya Kadang Kadang Kalau Pemain Bagus Di Satu Game Bisa Main Jelek Atau Ada Pemain Yang Gak Begitu Bagus Satu Game Bisa Main Okey Jadi Nelai Pemain Cuma Dari Off Day Tapi Bagaimana Yakinkan Manajemen Untuk Tetap Kontrak Karena Kita Dupartiga Sama Pelati Manajemen Ada Agensaya Si Manajemen Lihat Frei Muli Seperti Benar Benar Kamu Mau Kontrak Dia Seperti Itu Kan Si Frei Muli Sangat Percaya Aku Mau Kontrak Dia Percaya Dia Percaya Manajemen Oke Dia Manajemen Sebenarnya Gak Mau Sama Sekali Oke Akhirnya Aku Kontrak Dan Setelah Dua Tiga Bulan Manajemen Kita Makan Laki Laki Freddy Aku Terima kasih Sama Kamu Benar Benar Terima kasih Sama Saya Karena Waktu itu Benar Tahun Tahun Terbaik Saya Bagus Bagus Salah Satu Gelandang Asing Cuma Saya Marah Tuh Kala Perjepura Kala Tapi Itu Sembifinal seru Si Sembifinal seru Karena Apa Perjepura Dengan Tiki Takanya Dengan Ini SMS Dengan Rap-rap Ya Benar Benar Perjepura 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 Serah Bagus Kali Bagus Sayangnya Di final Harus Kalah Dengan Sriwijaya Itu Salah Satu Generasi Terbaik Itu Kayaknya Di Tahun Itu Semua Tim Bola Di Indonesia Bagus 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 Tim Memang Punya Kualitas Pemain Fasilitas Yang jelek Sekarang Susah Cari Pemain Fasilitas Bagus Aneh Itu Indonesia Oh iya Benar Ya Semua Semua Tim Pemain Asingnya Bagus Bagus Juga Pemain Asing Bagus Bagus Pemain Indonesia Bagus Bagus Apa Kerjasama Tim Itu Pada Bagus Bagus Jadi Semua Tim Itu Blend Di Lapangan Serih Jaya Arema Bagus 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 Jadi PSMS Merasa Puncak Karir Terting Di Indonesia Iya Itu Pengaruh Juga Pada Pelati Pelati Kamu Disini Pemain Terbaik Sangat Percaya Diri Saya Aku Rasain Itu Masuk Lapangan Aku Merasa Bukan Merasa Bintang Tapi Percaya Diri Tinggi Apa Yang Aku Mau Lakukan Pasti Berhasil Karena Waktu Itu Percaya Diri Sangat Tinggi Bukan Nanya Saya Dia Lakukan Seluruh Pemain Dan Taktik Main PSMS Waktu Itu Pas Tidak Sama Seorang Sena Pas Pas Aku Main Bebas Itu Re-roll Aku Main Bebas Playmaker Aku Atur Semua Dia Kasih Aku Kebebasan Makanya Aku Lepas Di Dapangan Apa Yang Saya Mau Lakukan Tergantung Saya Dia Memang Kita Punya Skema Permainan Tapi Aku Dapangan Bebas Itu James Koko Bukannya Gelandang Juga Waktu Itu Dia Striker Oh Di Depan Ini Sena Di Belakang Mereka Koko Di Belakang Mereka Depan James Koko Belakang Murphy Gelandang Sena Ya Oke 352 Ya Tidak Tidak Aku Bebas Sebenarnya Kan Di Belakang Saya Juga Legimin Legimin Sama Bomb Julian Mereka Kuat Bola Lepas Ada Dua Lepas Aku Santai Tapan Bola Kasih Striker Pitbull Dua Dua Bomb Bomb Julian Bagus banget Bagus banget Bomb Bomb Bola Dicoba Oke Namanya aja Udah Bomb Bagus Yang di PSMS Itu pake nomor 77 Itu kenapa sih Kenapa 77 Karena aku dari dulu Memang dari kecil Suka Aku ada juga Tattoo yang Pake nomor 77 Karena dari dulu Memang aku suka Nomor 7 Waktu itu Aku mau pake nomor 7 Atau 17 Tapi gak bisa Surat yang Yang pake Jadi aku pake 77 Oh Sukanya 17 Kalo gak 7 Kalo gak 77 Bati sport 77 Oh isi ini ya Oh iya Jadi teman-teman Ini akhirnya kita kasih tau Bahwa Youtube ini adalah Fans Miliknya Gustavo Sena Sport 77 Dari Medan Itu akhirnya Apa Pertemuan dengan Kayak Caci Dengan Waktu itu di Medan Ada forman itu juga ya Ada pemain asing Argentina ya Ya di PSMS ya Itu kalo sama pemain-pemain asing Asal Argentina itu Di Legi Indonesia saat itu Suka ngobrol-ngobrol gak sih Suka ada ketemuan Ada grup Iya Waktu itu gak ragu ya BB Blackberry Blackberry Pake pin ya Pake pin Kasih pin kamu Bisa broadcast Tapi sering kumpul kita Kalau misalnya ya Tahun baru Atau Natalan Atau ada pesta Atau pas libur Kita sering Telepon-teleponan Ketemu dimana Atau ketemu di Bali Atau di Jakarta Tapi sering-sering Waktu itu kita Kita sering kumpul Makan sama keluarga Sering ketemu Ngomongin pemain Brazil gak? Hah? Ngomongin pemain-pemain Brazil gak? Busipin pemain Brazil Aku gak ingat sih Tiba-tiba Aku gak ingat sih Berarti ada Gak-gak Sama pemain Brazil Memang kita Kita cocok Kita Sama pemain Brazil Cuma rivalitas Di lapangan aja Kalau main tim Tapi Gak-gak-gak Masalah Tapi kalau merantung Begitu kayak Sama-sama dari Sud Amerika Itu kayaknya Bersatu banget Mau Chile Mau Uruguay Karena budanya sama ya? Kalau kita Ya Kalau bola sih Kita rivalitas Lebih tinggi dari Uruguay Chile Oh Chile Itu tidak akan ini Tidak Gak cocok sih Gara-gara mereka Minum mate Pak Kes Kalau Chile gak Minum mate Oh Chile gak? Ya mungkin Gara-gara itu kan Oh mereka Chile gak Minum mate Berarti Salas dulu ribut Sama Riquelme ya Dulu Ribut Memang-memang Iya Rival Berarti kalau kayak Amuruguay dengan Fagundes dengan Eloko itu Enggak Itu dekat Uruguay Uruguay Brazil Paraguay Kalau rivalitas Lebih tinggi Walaupun mereka bilang Klasiko Argentina-Brasil Oke Klasiko tapi Aman sih Gak ada masalah Cuman rivalitas tinggi Tidak Chile Chile Berarti pas piala Amerika Yang Argentina kalah Dua kali sama Chile Itu kesal banget ya Kesal Tapi pelati mereka siapa? Jurgi Sampaoli Dari Argentina Iya Dua kali juara Dan saya menang taruhan Lu kenapa Yang Chile? Saya dulu kan idolanya Salas Oh iya Saya suka Salas Peman Kebaat dia Iya Saya suka Salas Akhirnya Timnas itu Pertama kali saya suka Timnas Bukan Itali Suka Timnas Chile Orang bilang Kok ini kiri banget Oh gila-gila itu ya Karena apa? Tidak lah Ini apa? Tidak Suka Chile Suka Salas waktu itu Tapi setelah Salas Udah tidak Iya waktu itu Samorano Salas Salas Zaman-zaman Cena juga kan Zaman-zaman klasik Nomor 10 kan Di Indonesia ada Cena Ada Ronald Fagundes juga Fagundes Playmaker-playmaker Yang Flamboyan Zahrahan Zahrahan Kerangat Juga main Terus Eric Wixwix Eric Wixwix Eric Wixwix Wixwix ya Ada satu pemain yang bagus juga Tadi Chile Aku gak ingat Apa namanya Yang pernah main di Persib Bandung Juga style Juga sama seperti saya Alejandro Tobar Tobar Oh iya Pernah main di Medan kan Dia juga Aku suka Dia sangat bagus Suka dia Tapi gak suka negaranya Permainan dia Permainan dia Saya mengadu dong Hancur sekarang Amerika lakuin Ayo Ayo Tapi Cena suka memperhatikan ya sih Gelandang-gelandang lain Gelandang asing ya Terutama Bahwa Oh saya harus lebih bagus dari dia Atau dia cara mainnya gimana Bukan Bukan Harus lebih bagus dari dia Si tapi Blayar juga Dari Permain Permain lain Kita tiap jari Blayar Pasti Tiap jari dapat sesuatu yang baru Bukan saya Messi kan Jadi waktu saya main Aku suka nonton Walaupun pemain Eropa Aku suka Sabi Permain nyesta Pemain Indonesia juga Aku perhatikan Misalnya Tobar Atau ini Gajak gimana Permainan Selalu dapat sesuatu sih Jadi aku gak Gak lihat dari negara mana Aku lihat Memain permainan Kalau memang aku suka Aku Coba Coba ikut juga Di posisinya Cena nih Menurut Cena siapa di Indonesia yang Yang terbaik nih Sebagai gelandang gitu Dari dulu sampai sekarang juga boleh Di Indonesia Gelandang yang menurut Cena Oh ini bagus Kalau menurut saya Se posisi saya Agak playmaker sih Aku suka waktu itu Si Agus Sindra Yang pernah timnas juga Agus Sindra Aku juga Dia pinter main bola Yang lain Gelandang Kalau Gelandang pertahan Atau beberapa sih Seperti Ponario Kalau Gelandang pertahan Aku suka Kayak permainan dia Sonia kan Dia simpel banget Main bola dia simpel banget Itu yang saya suka juga Kalau yang asingnya Sampai sekarang Kita punya kayak Pluim gitu Itu menurut saya Saat ini Pemainan Terbaik sih dia sih Pluim Menurut saya sih Sendiri Jadi kalau pegang bola Itu kayak sihir ya Bisa bikin apa saja Dia bikin apa Dia pinter banget Itu aku suka Pemain pinter Aku suka pemain Nanti kalau aku Pelati Aku Aku mau pilih pemain yang Yang benar-benar Pinter Dia kalau Misalnya orang yang Gertiwola Dia lambat Tapi malas Tapi Dia pinter banget Dia bisa atur ritme permainan Kapa harus cepat Kapa harus Terlambat Dia Dia sangat Timnya sangat Pengaruh kepada dia Tujuh tahun kan Di Indonesia Dan di satu klub ya Sangat berpengaruh Tapi emang Tipenya Ciana tuh Sukanya kayak Yang Rikelme Yang flamboyan Yang flamboyan Pake otak gitu Yang tidak perlu banyak lari Tidak perlu banyak Tapi otaknya yang jalan gitu Sepak bola tuh Nggak harus banyak lari Sebetulnya Kalau sebetulnya Ya Kalau sepak bola sekarang Fisiknya Ya Memang Kalau ngara fisik Oke Susah sih Main sepak bola Modern ini Tapi Nggak begitu perlu Kalau kita lihat Barcelona Mereka Nggak lari Mereka Semua pemain di tempat Paling lari Berapa Berapa meter Untuk buka ruang Untuk buka Buka ruang Jadi misalnya ada Waktu itu aku lihat Ada misalnya Tia Rien Rie Waktu main di Di Barka Dia kadang-kadang frustrasi Ada berapa Lima menit Nggak dapat bola Tapi harus tetap Tunggu 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 Memang harus sabar Jangan Kalau nggak dapat bola Lari ke sini Ke sana Ke sana Berubah semua Semua Taktik dari pelati Jadi Harus tahu Kapan passing Kapan Sebenarnya Nggak harus Banyak lari Bola Tumain bola Kalau ke tepil lo itu Sepak bola Adalah olahraga otak Kaki itu hanya alat Nah Nah itu cara Cara mengasahnya gimana Biar Biar Jadi pemain pintar itu harus Masuk SD SMP Sekolah Gimana cara Supaya jadi pemain pintar Dia Benar Itu betul banget Itu Semua pemain harus sekolah Kepintaran di lapangan Itu Harus sekolah Kalau kamu nggak sekolah Hanya mau main bola Kepintaran juga Kelihatan di lapangan Misalnya Baca buku Ada misalnya Oke Udah selesai Sekolah Tapi tetap belajar Sesuatu yang lain Nggak tahu Tapi Semakin Semakin Baca Semakin sekolah Semakin pintar Itu terlihat banget Di lapangan Itu untuk ambil keputusan Untuk pas Untuk kontrol bola Itu sangat pengaruh Itu banyak yang nggak tahu Tapi Itu benar-benar Seperti itu Lo tadi benar asal nyebut ya Kenapa Enggak Itu kata-katanya Pirlo Harus sekolah Bukan Kalau harus SD, SMP, SMA Di italian namanya itu Enggak Harus sekolah Karena kan Kemampuan emosional Misalnya Di lapangan Itu terpengaruh juga Dari pendidikan formal Pola pikir Ambil keputusan Itu kan semua dari belajar Dari belajar Semakin berwawasan Semakin tahu gitu Kapan saya harus pergi Kapan harus mundur gitu Itu kayak si Cenagi itu Dari dulu Belajar terus dong Setelah sepak bolanya itu Iya tetap belajar Tetap belajar Baca buku Itu buka-buka Apa namanya Memang Jadi harus tetap belajar Walaupun sedikit Tapi tiap kali harus Paling tidak baca buku Baca buku apa aja Yang kamu suka Baca-baca Cari informasi Dari Eropa Gimana Semua Memang itu Pengaruh banget Di lapangan Taktik juga ya Memahami taktik kan sangat Itu belajar sekali Itu tuh Teks kan Bukan Bukan turun di lapangan Harus memang Apa bisa paham Iya betul Gitu Oke Menurutnya kalau ketemu Calon-calon pemain bola Sekarang Banyak belajar Iya lah Ntar keliatannya di lapangan Soalnya Di Indonesia kan Di pisah kan Lihat kalau kita dengar cerita Kayak SAD kan Di Uruguay itu Mereka ini Ada sekolah formalnya kan Pagi-pagi Mereka harus pagi Pergi dulu sekolah Di sekolah Uruguay Siang Siang Istirahat Kalau di Argentina Yang pemain yang gak mau Ikut sekolah Gak bisa main bola Walaupun dia Teknik tinggi dia Oh itu gak boleh Gak boleh Harus Utamakan sekolah Dan Kedua Sepak boleh Walaupun dia punya Kemampuan luar biasa Kalau dia gak mau Ikut sekolah Gak bisa main Gak diterima sama klub Walaupun ya Walaupun yang Kita dengar misalnya Kayak pemain ini Dulu adalah Pelabuhan Siapa dulu Si Baka ya Baka Bakanya Sevilla Itu kan dulu Buruh di pelabuhan Tapi bukan berarti Itu Oh dia ini Tidak sekolah gitu Dia bisa belajar Dari apa saja Maksud sekolah ini Belajar dari apa saja Asah otaknya Isi TTS Oh iya iya Itu bener sih Iya itu juga Jadi berpikir Bagaimana di lapangan Juga bisa pikir Kalau cuma asal itu Udah lari-lari Sampai out kan Sering kan Gocek-gocek-gocek Sampai out Sampai keluar disini Ini penting nih Poin penting ya Penting ya Sekolah Bukan hanya untuk Sepak bola Aku selalu bilang Kalau Anak-anak Gara sekolah Kedepan Masa Masala Ligit bay Ligit bay Tapi kalau Bagaimana scolah Trus Mabala Setelah duatang Bagaimana scolah Laki karna Gara gara cedera Gara gara sakita Gara gara Trus Gara scolah ada mereka, ada pinter untuk bisnis, untuk apa, untuk, jadi itu yang saya mau masukin di anak muda Indonesia, kita punya proyek sangat besar, dan mau bantu sepapuara Indonesia, maju, debu serikitlah, mulai dari anak muda. Jadi, untuk kontrak pertamanya, biasa, termasuk saya dulu, kontrak pertamanya apa, pasti beli mobil. Siapa yang, kontrak pertamanya, oh, kalau paduan, aku beli mobil. Harus itu, harus mereka belajar, kontrak pertamanya untuk apa, invest gimana, 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 itu tadi, kita besok gak tahu, masih tetap bisa main bola atau enggak. Jadi, sangat-sangat penting, itu sekolah, edukasi, itu sangat penting untuk anak-anak muda. Oh, Chana tuh sekarang lagi mau bikin itu di Indonesia? Iya, iya. Oh, iya, oke, oke. SSB berarti. Hah? SSB. Iya. Iya. Semoga lah, semoga ada bibit-bibit yang, dalam tanda kutip, pemain-pemain pintar di Indonesia. Iya. Kalau, kalau yang ngajarnya, seorang geladang, pelomboyin sih, saya percaya sih. Saya percaya, iya, karena bisa tularkan semua. Tapi kalau, Chana ngelihat sepak bola Indonesia nih, semenjak Gustavo Chana datang ke sini, sampai sekarang, itu bagaimana? Sudah berubah, sudah berubah sangat, untuk baik, kan sih. sekarang sudah terlihat lebih baik jauh dari zaman-zaman dulu. Dan semoga ke depan, tetap mereka belajar, tetap mereka, apa namanya, jadi yang terbaik untuk Indonesia. Bukan hanya sekarang sudah oke, ya kita oke, oke. Kita sampai sini aja enggak. Harus tetap belajar untuk ke depan. Jadi sudah lumayan membaiki dari zaman-zaman. Sudah sangat, sangat membaik. Tapi masih, masih harus perbaiki, masih tetap harus perbaiki. Jangan puas. Itu banyak anak muda juga di Liga Indonesia. Bukan Liga Indonesia, di dunia, mungkin sangat cepat puas. Ternyata nggak punya impian, misalnya masuk ke Pira Dunia, dengan Timnas Indonesia, atau masuk ke mana. Anak muda harus punya impian, harus punya dream, mimpi, ke depan. Jangan main, sekali, sekali pertandingan di Timnas, follower wanya, gini wanya, foto, puas. Nah. Jangan, jangan sepertito. Jangan sepertito. Mara mereka. Mara. Jangan punya impian, harus punya dreamers, ke depan. Misalnya, jangan puas untuk main Timnas Indonesia. Harus, harus mikir, aku mau main Timnas Indonesia, harus bisa main di luar, atau bisa, bisa juara apa, bisa dengan Timnas Indonesia, bisa prestasi apa. Mula-mula akan ke depan, bisa masuk Pira Dunia, kenapa tidak. Itu mereka harus, harus punya, apa namanya, harus berharap, bisa, bisa lakukan sesuatu yang, yang baik untuk negara kan. Iya, iya. Untuk main di luar negeri, harus nggak punya mimpi main di luar negeri? Kalau saya dari dulu, dari kecil memang punya, punya, punya mimpi untuk main di luar. Mungkin anak Indonesia, ya itu tadi, mungkin cepat puas, jadi main di Liga 1, ya, 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 follower di Instagram, sudah, sudah puas. bukannya semua, tapi, mayoritas seperti itu. Dari, aku, anga, anga, ngatau main di luar, atau, ngatapi mungkin kalomai di luar, venga la man, levi, levi bago, suntu, mantu timnas nanti kan, kalomai di luar, kan, sepagual di luar, ura, ura, ura levi maju, daripa, sepagual Indonesia. Cangan, aku ngabilan Malaysia, atau, mungkin, Europa, seperti, egi kan, egi, kalogitariat, permainan egi kan, terlihat kan. Bedanya, mulai sabar. Jadi, kepinterahan juga, pikiran, ambil keputusan, kenapa tidak, harusnya, menurut saya sih, harus, mereka harus punya, impian untuk main di, di luar juga. Di luar negeri. Ya. Nah, kalau sebelum masuk ke Ultimate Team nih, saya mau ada satu pertanyaan yang, saya sudah simpan-simpan dari lama, dari waktu saya nonton dulu. Kenapa memilih Deltras waktu itu? Kenapa tiba-tiba, tindakan Eltras? Waktu itu, apa pertimbangannya? Aku waktu itu tadi, dari mana sih? Dari Malaysia, main di Malaysia. Sempat di Kediri ya? Kediri dulu, enggak, dari PCMS kan, PCMS habis itu? Semua, pemain PCMS, dari Persi Kediri. Iya, ke Kediri, habis Kediri, Malaysia kan? Iya, tapi aku gak ikut ke Kediri, sebabnya kan klub dari Argentina, dia pinjam satu tahun untuk main di PCMS, habis itu, mereka minta lagi, aku balik ke Argentina, dari, gak, walaupun aku ikut emu bo, semua, oradil semua, gak sempat main di Kediri. Habis itu pindah ke Malaysia. Perlis ya? Perlis, main di Malaysia. Liga Malaysia, lapangan bagus, stadion bagus, tapi, Sporter tidak ada? Sepi. Jadi, oke, semua profesional, semua bagus, tapi aku lihat tribun, ada keluarga di sana. Sepi, dari gak, gak tertarik. Aku main satu tahun di sini, langsung balik ke Indonesia, dan, langsung ke Deltas. Iya, kenapa Deltas waktu itu balik? Sementara, ada bekas kesuksesan yang belum terlalu jauh, dari PCMS kan? Iya. PCMS ini, sukses-sukses banget nih. Tiba-tiba pilihnya waktu itu Deltas. Waktu itu Deltas, soalnya kan, aku duduk sama presiden waktu itu, sama manajemen, dan, proyek mereka memang, waktu itu sih, bagus menurut saya. Mereka punya, pemberitahkan di Jiga 1, ini habis itu, tambah pemain, memang proyek mereka bagus, tapi, proyek cuma, dalam 2 bulan. Habis itu sih? Habis itu, memang, ya, nggak jalan, semua nggak jalan. Eh, walupun Deltas kan, tim bagus, supporter bagus, tayo no ke, tapi, project dari, dari manajemen, nggak jalan. aku pilih Deltas waktu itu, karena agen saya, suruh tutup barang sama, sama manajemen, nah, aku tertarik dengan, dengan proyek mereka, tapi, tapi, nggak jalan sesuai rencana. Habis itu, ya, mungkin, mungkin tahun paling, kesal saya di, karena, karena ini baru habis bagus banget di PSMS, habis itu, setahun, oke lah, ada hubungan dengan Persik, terus tiba-tiba ternyata main di Malaysia, kan baru satu tahun ini, di Juta aja. Tiba-tiba Deltra. Padahal waktu itu, ada beberapa tim yang, yang, yang ingin kontrak saya, tapi, ya, mungkin, mungkin salah, salah pilih, atau, tapi, harus, kita, 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 kita nggak tahu, kalau kita misalnya tahu, apa yang akan terjadi. Dan itu bagian dari, belajar juga ya. Belajar juga. Itu tahun, tahun paling buruk saya. Performans saya, paling buruk di situ memang. Performans saya turun, drastik banget. Tapi abis itu, tahun berikut, langsung ke, Gresik bukan? Gresik, ikut bareng teman-teman. Ke, eh bukan. SIS, Semarang. Oh iya, Semarang. Oh iya, betul. SIS Semarang. Semarang dua tahun. Dua tahun. Itu, Deporas? Udah di Semarang. udah pergi, udah pergi. Udah pindah, di Semarang. Semarang dua tahun. Nah, di Semarang mulai, itulah gitu. Mulai, mulai, iya. Kembali ke performans sebelumnya. Dua tahun di Semarang, abis Semarang ke, ke Gresik, verse Gresik, tiga tahun. Oh Gresik, sempat ya. Tiga tahun. Itu Agus Inres, udah pindah di Gresik juga? Iya, di Gresik juga. Terus, tahun-tahun terakhir? Aku waktu masih ada saya, memang performans kita, bukan yang terbaik, tapi bukan yang buruk juga. Kita di, di tangga-tangga, aku tiga tahun di situ, abis, abis itu, ya aku cedera, terus balik ke negara saya, dan, dua tahun berikutnya, kalau gak salah, Gresik, 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 tapi sudah, sudah manajemen, sudah gak ada, udah semuanya, udah berubah semua. Iya. Tapi waktu itu, masih, masih oke. Masih oke, Agus Inres di tengah. Sumpet sama Uston juga? Uston Nawawi. di tahun pertama. Nah, itu gelandang pinter juga? Itu gelandang pinter. itu gelandang pinter juga? Aku lupa dia, tapi dia memang, pinteran dia bagus. Bagus banget. Gresik. Jadi, yang di sesali, cuma satu tahun itu, dari Berlis. Terus pindah ke selanjutnya. Lu kan nonton Deltras juga, katanya favoritnya saat itu? Iya, Deltras. Maksudnya, makanya aku tahu, Sena di situ. Tapi Deltras saat itu? Deltras, tim bagus, cuma, Tim bagus itu? Tim bagus, itu tadi, stayon bagus, supporter bagus juga. Cuma, waktu itu, proyek jalan, dari manajemen, gak, gak jalan sesuai rencana. Jadi, Ada masalah di manajemen lah, pokoknya kan. Sporter juga protes waktu itu, ganda lain-lain sebagainya. Ada masalah lah di dalam. dari semua, bro. Ini satu lagi juga, sebelum ultimate team. Itu kan tadi, sepak bola Indonesia nih. Nah, sekarang, gue pengen nanya soal Argentina. Bagaimana Gustavo Cena melihat peluang Argentina di Piala Dunia? Ini kan, tahun terakhirnya, Piala Dunia terakhirnya Messi harusnya ya. Ya tergantung dia, kenapa gak teratur kan? Kenapa gak atur? Usia. Ya terserah dia. Nge hitung usia. Ibrahimovic 41 tuh sekarang. Gitu, Gitu. Nah sekarang Argentina, bagaimana Gustavo Lopez melihat Argentina di Piala Dunia kali ini? Gustavo Cena. Eh Gustavo Lopez, Gustavo Cena. Bagaimana peluangnya? Itu Persela. Itu Argentina juga lagi? Argentina juga. Eh, aku gak mau bilang Argentina juara nih. Walaupun dalam. Takut, takut ya, takut. iya. Tapi Argentina saat ini, timnya sangat luar biasa. Udah, kompak banget mereka. Udah, udah lewat, apa namanya, transisi. Kan dari Piala Dunia, 2014, kita juara dua kan, di Brazil. 2018, hancur. Hancur. Di Piala Dunia. Soalnya kan, laki, apa namanya, ada transisi pemain. Pelati juga. Pelati juga. Saat ini, menurut saya, udah, udah performa Argentina sudah 100% siap. Udah, itu tadi pemain, pemain, kompak banget, semua pemain bagus, apalagi ada, ada Messi, semua dia gak cedera. semoga dia bisa. Di Maria, tadi malam, tiga asis bro. Di Maria. Bro, tadi malam di Maria, tiga asis. Pelati juga. Pelati siapa? Alegri. Memang jelek pelati Juve. Buka anju. Pelati mana? Pelati Argentina. Scaloni, Scaloni. Ini sudah, tadi gue bilang Messi, piala dunia terakhir, lu gak setuju, ini sekarang generasi luar. Terserah dia, kalaupun dia masih main, pasti sudah tidak di performa, seperti saat ini. Soalnya ini, gak adil kalau Messi, kayaknya gak dapet piala dunia gitu, kayak gimana ya, lu udah mengawali karir bagus banget gitu, dapet piala Eropa, akhirnya, eh piala Amerika kan dapet, akhirnya Copa. Ini kalau dapet piala dunia gitu, Lionel Messi udah tuh lengkap. Lengkap. God ya. God. Nah tapi, lini belakang Argentina gimana? Setiap piala dunia kan, lini belakang tidak pernah, emang orang Argentina itu, pengen mainnya gelandan, sama striker doang, sama sayap-sayap ya. Di belakang ini, tidak dipeduli, taktiknya disana gitu ya. Kosong di belakang yang main di atas. Enggak, tapi sekarang, sekarang lini pertanganan bagus. Bagus, baru disini makanya. Bagus, bagus, bagus dan ada pemain perganti juga. Romero. Ada, mulai dari keeper, keeper yang luar biasa sekarang si Martina. Sudah dia, percaya diri dia, tinggi banget. Ada Otamendi, ada Martini, Otamendi, Vico, apalagi di Gelandang sama striker, udah gila-gila. Iya. Kalau Gelandang sama itu, saya tidak ragu tuh, soal Argentina. Lini belakang, tiap piala dunia bermasalah. Dulu jaman, Colocini. Dulu ada orang-orang Taya. Taya. Dia jaman itu, 98 ke bawah kan. Nah setelah itu, selalu tuh sampai ada kayak, ini melahirkan, striker dan Gelandang saja, Argeti dan, Roho, Roho. Roho, kan, hancur lagi. Iya kan? Colocini, sampai, Sorin sampai pernah jadi, back, back tengah kan. Don Pablo Sorin, Copa America 2000 berapa tuh. Sorin disuruh. Tapi yang sekarang siap. Tapi Brazil juga bagus, bagus juga. Bagus juga. Chile tidak masuk ya? Dia nonton di, bagus, bagus, bagus. Nah, terakhir saya. Ini, nih Gustavo, ada Gustavo Cena, ada Gustavo Lopez, ada Marcos Flores, ada Robertinho, Pugliara. Siapa pemain Argentina, yang menurut Gustavo Cena, paling bersinar di Indonesia? Paling bersinar? Versinya Gustavo Cena ya? Gustavo Lopez juga bagus sih. Gustavo Lopez sama, ya semua. paling lama mungkin si Robertinho, Robertinho. Tapi style Robertinho, aku gak begitu ternyata, beda sih, permainan dengan, kalau Flores, saya, Lopez, masih, Lopes sama tuh. Lopes sama tuh. Lopes. Lopes Persela kan ini? Iya. Jadi, aku juga, kadang-kadang suka nonton dia, kayak permainan, ya, Lopes menurut saya, Lopes. Gustavo Lopez. Setelah saya, Lopes. Lalu terbaik ya? Tapi ada satu yang terbaik, ke Argentina, dan gak bisa dibantah oleh pemain Argentina lain. Siapa? Ortega. Pernah main di Persija kan? Ariel Ortega. Iya. Eh, Ortega apa siapa? Siapa dia? Lalu main Argentina, abis pilihan dunia dateng ke Indonesia, main di Persija. Abis pilihan dunia? Kempes. Kempes. Kempes itu striker. Iya, itu kan apapun. Tapi di main di Pelita kan? Iya, di Pelita. Iya. Tapi di Indonesia, tidak ada yang bisa bantah, dia yang terbaik, pemain Argentina. Dia yang pernah bantah di Indonesia, dia yang terbaik kan? Gara-gara bantah. Mario Kempes. Dia tetap udah abis tapi. Iya. Mario Kempes sama Pedro Pasculli, pernah juga kan? Pernah Pedro Pasculli, Pelita Jaya. Mereka, mereka juga. Pasculli itu di seri A ya dulu ya? Iya. Kempes di ini ya? Di Persija apa? Pelita. Pelita Jaya. Oh, Pelita awal-awal. Dia sama Pasculli. Iya, Pelita awal-awal ya? Yang itu ya. Sudah. Pernah, oke kalau begitu, ini untuk pemain Argentina nih. Kita tadi udah bilang baik, apa-apa ya. Nah, kita sekarang mau masuk ke ultimate team. Kita akan suruh, kalau di Argentina, panggilan Bang apa? Abang itu apa? Abang? Iya. Senor? Apa semua panggil nama? Tidak sopan semua ya, Rizal? Pakai nama. Walaupun kecil, panggil kedewasa apa? Enggak, susah, pengen cuaca lah, pakai nama Ustet. Namanya Ustet. Oh, Ustet. Panggil Ustet, itu sopan. Oh, Ustet. Pak Ustet? Ustaz? Ustaz. Bukan pakai pak. Ustaz. Ustaz, Ustaz. Oke, kita mau suruh Gustavo Sena untuk menyusun sebelas pemain terbaik. Argentina. Versi Gustavo Sena. Argentina, sepanjang masa. Tapi bukan di Indonesia, sepanjang masa di belahan dunia manapun. Yang di luar ya. Iya. Oke. Sepanjang masa. Iya, setiap versi. Lihat di... Formasi? 4-3-3? 3-5-2? 4-5-2? 4-5-2-3. Oke, dari keeper. Keeper. Dari keeper. Martinez. Emiliano Martinez. Bekanan. Bekanan. Zanetti. Javier Zanetti. Javier. Centerback. Bekiri. Bekiri. Hense. Ada. Juan Pablo Sorin. Juan Pablo Sorin. Juan Pablo Sorin. 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 Kok Orin? Iya. Roberto Asyala. Roberto Ayala. Ayala. Kok Roberto Asyala? Asyala. Iya. Aku suka Otamendi sih. Otamendi. Otamendi. Oh Ayala tuh bacanya Asyala ya? Iya. Asyala. 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 Oh iya. Argentina Asyala. Oh. Kalau disini Ayala. 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 Asyala. Kalau disitu Javier Mascherano. Javier Mascherano. Tipe Monster Masch. Otok dia. Kalau disamping dia. Aku suka sih. Yang apa namanya? Yang di Paris sekarang di Juve. Di Maria? Bukan. Paredes. 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 Aku suka banget. Tipe permainan dia. Oke. Oh ini udah requalme lah ya. Apa Gustavo Cera disini? Kalau disitu. Apa Gustavo Lopez? Bom-bom Julien juga bisa. Disini banyak nih posisi nih. Banyak. Ada Pablo Aymar. Tidak banyak. Roman Riquelme. Bisa ini. Tipe juga bisa main di posisi ini. Biron juga. Biron. Biron bisa. Tapi aku masuk disitu. Riquelme sih. Roman Riquelme. Roman Riquelme. Gerenca Viola. Kanan. Roman Riquelme. Riquelme kanan. Kanan-kanan siapa sih? Ada di Maria. Ada. Di Bala juga masuknya. Right wing. Messi juga bisa main dari situ. Iya di Maria lah. Di Maria. Wah bagus nih pemain Juve ada dua nih. Di kiri. Kiri. Messi. Leo Messi. Nah ini dia penyerang nomor sembilan. Nomor sembilan. Nah ini banyak nih. Ada batik gol. Gabriel Batistuta. Batistuta. Gabriel Batistuta. Tentu. Kenapa bukan Carlitos Tevez. Karena. Teman loh itu Carlitos Tevez. Susah lah banyak. Kalau Tevez bisa di tempat Riquelme juga. Iya banyak. Bisa. Kalau di belakang gampang ya pilihnya. Di belakang. Langsung. Kalau depan bagus banget. Susah. Susah. Susah gitu. Memang banyak pemainan. Oke. Super sub setoran. Satu cadangan. Satu cadangan. Super sub. Satu cadangan. Gaston. Gaston. Gaston ke sana. Gaston siapa? Gaston juga. Catangan. Ada Tevez. Ada Ariel Ortega. Juga banyak juga. Saviola. Maradona. Maradona gak masuk ya? Iya. Oh bener Maradona gak masuk. Iya. Mau diganti. Mau diganti. Aneh. Maradona. Apus di Maria. Maria cadangan. Di Maria cadangan. Masuk ya Maradona. Maradona. Wah ini dia. Waduh. Waduh. Maradona. 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 Batik gol. Messi. Uff. Gila. Masih banyak jalan. Tapi itu udah. Mendo saya udah. Kalau. Kalau sebelah pemain ini. Main di zaman yang sama. Di waktu yang sama. Yakin berapa pilihan dunia? Argentina. Gak tau juga. Gak tentu juga. Kan. Gak tentu. Gak tentu. Jadi main. Tergantung. Taktiknya. Pelatihnya. Pelatihnya. Tapi dengan pelati itu. Aku yakin bisa. Tapi aku punya pertanyaan satu nih. Penasaran. Kenapa Riquelme karirnya di Eropa. Tidak. Tidak sementereng namanya gitu. Karena. Karena dia gak mau. Dia gak mau apa? Dia orangnya yang. Cari nyaman. Cari. Jadi di Boca Junior dia. Seperti. King lah. Bisa bilang begitu. Dia bisa atur semua. Bisa dia. Comfort di Boca Junior dia. Pas main di Eropa dia gak. Adaptasi. Gak. Kurang. Kurang mau. Walaupun. Kalau kita jatuh. Tunggu teman di Barcelona. Di Sevilla. Di Villarreal. Di Villarreal. Bagus banget. Gila. Luar biasa. Apalagi di Barcelona. Tapi dia gak. Gak betah. Gak betah. Akhirnya dia. Dia pilih kembali ke. Ke Boca Junior. Nah. Saya mau tanya. Terlanjutin tadi. Mencari nyaman ya. Mencari pemain-pemain Argentina. Kenapa banyak pemain Argentina itu yang homesick. Yang. Yang rindu kampung halaman itu. Di Maria begitu. Gago. Deves begitu. Gago begitu. Requiem termasuk. Tapi kalau kita lihat di Maria main. Tidak. Di Maria dari. Dia sudah. Sudah. Tahun ini sebenarnya pengen pulang kan. Tapi dia akhirnya melanjutkan satu tahun lagi. Tapi masih di Eropa kan. Selama karir dia di Eropa. Di Maria. Kalau kita lihat Deves. Deves. Deves kan ribet. Karena pengen. Obsick. Pengen. Tidak juga sih. Kan terpaksa itu mereka. Maksudnya dalam artian. Ia mau tidak mau. Karena karir kan. Iya. Tapi kenapa itu tuh. Pemain Argentina. Tidak pernah. Bukan. Memang sih mungkin. Kadang-kadang pengaruh. Di keluarga kan. Keluarga yang. Yang pimpulan. Istrinya. Anak-anak. Tapi. Kalau kita lihat disitu. Hanya. Hanya Rikelme yang cuman. Dua tahun di Eropa. Dua-tiga tahun. Yang lain kan. Kalau Messi. Karena Rikelme. Mungkin kayak tadi. Tipikalnya dia tidak peduli. Dengan karir. Dengan ini. Dia cari kenyamanan. Yang lain mungkin terpaksa kan. Yang lain kan. Kalau Messi ya. Mas Cerano. Paredes. Saneti. Sorin. Majoritas main di. Di Eropa. Mereka. Di. Batistuta. Di Maria. Kalau Tevez kan. Dia dari Boca Junior. Ke Brazil. Dia memang orangnya. Tevez itu hebat banget. Itu orangnya. Dimana-mana dia. Dia sukses. Iya. Percaya diri dia. Tinggi banget. Tinggi banget. Itu doa orang-orang di Apache. Doanya. Karena dia. Orang Apache. Yang disering turun sama mereka kan. Iya. Tevez kalau calon anggota DPR. Menang. Di sana. Di sana. Karena nama dia itu. Begitu ini. Lalu banget lingkungan ini. Iya. Iya. Lingkungan Apache itu. Dia sayangat. Cinta Apache itu. Carlitos itu. Iya. Di West Ham juga dia sukses sih. West Ham sukses lah. Iya kan. Sukses. Udah West Ham Tevez lagi. Di MU. Liga Champions. Liga Champions. Pindah ke City dapet juara. Ke Juve. Juara. Juara. Apa final. Iya. Champion kan. Carlitos. Carlitos. Dia orangnya yang. Berarti di Balad itu belum sampai di levelnya Tevez ya? Belum lah. Belum. Masih jauh. Belum lah. Belum, belum, belum. Masih jauh. Tevez itu di King. Dia tiga tahun di Juve saja itu kayak rasa dia legenda gitu di Juve. Bayangkan itu persona. Dan dia juga suka dengan Juve karena Juve mengizinkan dia akhirnya pada masih ada kontrak. Tapi saya pengen balik nih. Yaudah silahkan. Dia orangnya akan sukses karena dia gak bertulip pada siapa-siapa. Dia masuk lapangan seperti masih main di kampung dia. Dia gak lihat main di mana-di mana. Dia suka main bola memang. Dia suka main bola. Percaya Edi tinggi banget. Jadi dia gak lihat lagi main di mana sama siapa. Dia masuk pengen main bola aja. Makanya dia bisa sukses. Dan sederhana ya. Sederhana ya. Iya, iya, betul. Bantu orang, dermawan. Luar biasa. Oke, Coach dan juga Gustavo Sena. Kita masuk ke SSB. Sobat Sporti bertanya. Sobat Sporti bertanya. Jadi kita sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Oke. Yang ada di Twitter dan juga Instagram. Ini DM pertama, Coach. Ada dari diara Nio. Pengalaman buruk apa selama berkarir di Indonesia? Pengalaman buruk. Mungkin waktu patah kakinya. Pasti apa itu? Waktu main di Persija lawan PCMS. Di sana, di Medan. Pernah-pernah cedera. Itu patah? Patah. Patah. Enkelnya. Recover berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan ya. Cepat ya. Itu dihajar siapa saat itu di Medan? Aku lupa namanya. Pemenang asing, pemenang Indonesia. Pemenang Indonesia. Si Marwal Iskandar. Bukan, bukan. Marwal Iskandar. Bukan Gangga Mudana. Marwal. Marwal Iskandar. Marwal Iskandar. Marwal Iskandar. Lu tadi Gangga. Enggak, Iskandar. Oh, Iskandar. Marwal. Marwal. Iya, jadi ini. Tersebut, Urat. Aku masih ingat aku abu la disana, dia dari sini lancat. Prat. Aku lihat dia mau marah tapi gimana Urat. Patah. Tapi, segera lalu ketemu dia masih ingat kita masih hubungan bye-bye sama dia. Itu sudah lewat. Penjaga bos selosa itu. Iya, betul. Betul, betul. Ada dari Muhjul 30. Tips buat generasi muda agar tetap konsisten dan jangan star sindrom. Bagaimana caranya itu untuk tidak cepat puas diri? Iya, itu tadi harus sekolah, harus banyak edukasi. Aku tergantung pelati juga. Aku diat, misalnya pelati, aku tujubla sekaran. Segera lalu ketemu dia masih ingat kita untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Tapi, anak-anak belajar, mereka masih banyak edukasi juga. Aku kenal mereka dari aku tahu cara, 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 cara mereka bagaimana. Jadi, semua pelati ikut seperti mereka juga. Harus utamakan edukasi dan sampingan edukasi, ya, itu tadi yang lain-lain. Tapi, tapi itu tadi anak-anak harus, harus, di usia mudia harus banyak enjoy, sih. Harus banyak enjoy. Dan itu tadi edukasi. Dengan edukasi, memang, memang, itu tidak harus terjadi. Mereka harus cari mimpian, harus punya apa namanya. Rencana ke depan, bukan jangan cepat puas. Itu, menurut saya, sih, harus termasuk, termasuk harus punya target. Jangan cepat puas. Itu tadi dengan edukasi, termasuk pelati masing-masing juga. Kalau untuk star sindromnya itu bagaimana, sih? Supaya tidak star sindrom, karena kan usia muda itu sudah, ya itu banyak followers, terus banyak fans, itu bagaimana? Sudah dapat, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Supaya tidak star sindrom, bagaimana? Iya, dari edukasi. Edukasi, edukasi. Renda hati, rendah hati. Aku, saat, saat main bola profesional, sampai tahun-tahun agir saya, masih, masih, masih dengar. Mas, kalau pun, pemain muda yang, kalau saya beradaan sama saya, aku masih dengar mereka. Seh, selalu, bisa dapat, dapat masukkan, bisa dapat sesuatu diapkari, bisa belajar hal yang baru. Dari, itu mulai dari, dari edukasi. Kalau ada di, dari, dari, dari keemuan diajur, untuk jangan terlalu cepat puas, terus harus punya target, harus tahu karir mereka bisa selesai kapan saja, semoga semua pemain bisa main sampai 40 tahun, tapi ke depan gak tahu apa yang karter jadi. Kalau kita dukasi mereka seperti itu, pasti mereka gak cepat puas, pasti mereka akan kejar tujuan. Oke, nah ini selanjutnya dari Aris D. Prasetyo, partner yang paling disukai dalam tim, duet lah. Duet? Iya, partner, partner aja, partner aja. Mau back, mau keeper, tetapi dalam tim itu membangun. Dalam tim, ya waktu di PSMS Medan mungkin Saktiawan Sina sih, aku selalu, apalagi dia striker kan, kita sering mengerti, pola permainan, ya. Dari Polis Pogis, sebagai mantan playmaker, bagaimana Cena melihat playmaker timnas Indonesia saat ini, Marcelino Ferdinand? Bagus, bagus. Aku lihat, kemarin aku nonton juga, dalam waktu main itu, antar 14. Oh iya. Aku selalu, selalu nonton timnas U17, dan dia punya, memang punya, ke depan, panjang, panjang. Masa depan. Harus, masa depan memang, bagus sekali. Cuman itu, harus tetap rendah hati, harus tetap belajar, masih, masih panjang karir dia sih, masih, masih muda. Oke. Itu dia tadi, dari, SSB ya. SSB. Sementerian bertanya. Sementerian bertanya, jangan terlalu banyak tanya netizen. Kerja. Kerja, kerja, kerja. Mereka tuh mendukung kamu. Bukan, belajar, belajar, belajar. Iya, bagus. Netizen, mantap. Kita ada hadiah nih. Buat, Bang Gustavo Sena. Nih, kita udah punya FUT. Nah, apa aja tuh Bang, Bang. Gustavo Sena, 77. 10 klasik number, Love, Boca Juniors. 100 set-piece taker, ui iya juga. 99 ketenangan. 1982, klub pertamanya, Santa Fe, dan Cole. 1982 itu lahir. Lahir. Cole itu, masuknya apa? Itu Flamboya. Oke, keren, keren. Santai. Ya tadi aja, patah kakinya cuma. Ah, udahlah. Cukup gitu, patah kakinya. Ah, udahlah. Silahkan di tanda tangan nih, Gustavo Sena. Bebas. Dimana saja. Yaudah, itu dia. Terima kasih juga untuk. Terima kasih. Saya mau tanya satu nih. Apa-apa? Sena ini sama Sena yang pake bumerang, ada hubungan apa? Sena pake bumerang. Smackdown dulu. John. John Sena. Bukan ada juga film Sena, Sena yang cewek. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Tidak ada hubungan? Adik, adik saya. Terima kasih juga untuk Reors. Untuk Reors yang sudah men-support kita, mantap. Reors mulai ada variatif ya. Seperti kita bilang variasi, wajah-wajah udah mulai ada. Adik, kalo dupake Sena keren ya ternyata ya. Ya karena PSMS-nya nempel tuh. Jadi auranya, auranya saat itu. Oke terima kasih. Gustavo Sena. Semoga sukses karirnya ke depan. Semoga cepat lisensi APRO-nya keluar. Saya pengen melihat di Liga 1, pelatihnya Gustavo Sena. Siap. Iya. Nah dan salam buat keluarga yang ada di Argentina. Terima kasih banyak. Jangan lupa salam buat L.A.P.A.C. Oke siap. Silahkan mamat, mamat. Salam. Karli itu saya favorit. Itu dia. Kalo begitu, Ripanen Pradipita pamit. Saya mau telah katirip pamit. Gustavo Sena. Selamat menikmati.